Aku yang gak bisa mimpin kamu Kamu udah terlalu jauh buat aku Yang cinta Jadi orang tua itu bukan cuman Hamil 9 bulan 10 hari Gak tinggal di gang, gak goblok Kayak aku Jangan setia Biar Adam punya masa depan ya Biar dia itu gak Gak miskin Mama nangis Nangis Hai hai bos Kabar gembira buat kalian yang belum puas Dengan ending kisah Bima dan Dara Dalam film 2 Garis Biru Karena Kelanjutan tantangan kehidupan Pernikahan Bima dan Dara Yang menjadi orang tua Kini dilanjutkan dalam film 2 Hati Biru Menariknya guys Isunya film ini akan dirilis Pada Idul Fitri nanti Nah Buat kalian yang penasaran Seperti apa sinopsisnya Langsung saja Check it out Film 2 Hati Biru Menceritakan tentang kelanjutan dari nasi Bima dan Dara Setelah keduanya memutuskan untuk bertanggung jawab dan melahirkan anaknya Dara Dara memutuskan untuk terbang ke Korea Selatan untuk mengejar cita-citanya setelah melahirkan Sementara Bima tinggal di Indonesia untuk mengurus anak mereka yang diberi nama Adam Meskipun tanpa kehadiran darah sosok istri di samping Bima Ia mampu mengurus anaknya dengan sangat baik guys Hingga suatu hari Adam mempertanyakan tentang keberadaan sang mama yang belum juga pulang Nah Pertanyaan itulah guys Yang membuat Bima menjadi dilema Sehingga dia harus memikirkan jawaban apa yang harus diberikan untuk anaknya Sedangkan Bima sendiri belum tahu kapan Dara akan kembali Woceh Sebelum kita lanjut ke ulasan yang lebih detail Yuk kita simak siapa saja daratan para pemain dari film ini Di urutan pertama ada Angga Yunanda yang berperan sebagai Bima Aisyah Nuradatau sebagai Dara Farel Rafiski sebagai Adam Tidak hanya itu guys Film ini juga turut dibintangi oleh aktor hebat lainnya seperti Judmini Rahel Amanda Maisa Karna Lulu Tobing Ars Wendy Beningsuara Syakira Jasmin Keanu Angelo Putri Ayudya Tenno Ali Reni Setiowati Dan juga masih banyak aktor hebat lainnya guys Woceh lanjut ke ulasannya Demi menenangkan putranya Bima pun mengatakan pada Adam bahwa ia memastikan mamanya akan segera kembali Waduh Kalian rasa guys Akankah Dara kembali ke Indonesia? Jika ia kembali Mungkinkah hubungan Dara dan Bima akan terjalin sebagai suami istri Atau justru mereka akan berpisah Hmm Kalian penasaran? Temukan jawabannya dalam film Dua Hati Biru Untuk pengetahuan semua guys Sosok Dara yang dulunya diperan oleh Adis Tizara Kini digantikan oleh Aisyah Nuradato Belum ada jawaban pasti mengapa Adis Tizara tidak lagi terlibat dalam proyek ini Oke guys Thank you for watching Sampai jumpa di review film berikutnya Langsung